Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Salam sejahtera buat Para penonton Di channel youtube saya Di kohirol anwar Kali ini Saya mau berbagi info Yaitu bagi pengalaman Pengalaman Yaitu bagaimana caranya Membenarik Service tv dengan kerusakan Layar Apa layar itu Gambar pelangi Ada gambar pelangi Dan gambarnya juga Kemarin itu Menyempit ya Bawah sama atas itu Menyempit ke tengah Cuman Nyempit ke tengahnya ini Udah benar ya Nanti saya bagi info juga Menyempit ke tengah Nah coba kita lihat dulu Kita nyalain ya tv Ini gambarnya pelangi ya Gambar pelangi kayak gini Kemungkinan ini kerusakan itu Kalau kayak gini di bagian PTC Bagian ptc nya itu rusak Itu juga kemungkinan sih Belum ini Coba nanti kita Cek bagian ptc nya Rusak atau enggak Sejarah tv ini kemarin Kata usernya itu Kesamber petir katanya Kemarin itu ada Berapa tv Tiga tv yang di kesiniin itu Eh ada dua Yang satu itu Punya siapa gitu Gak tau itu Yang dua Yang dua itu samper petir Yang satu udah jadi Gak sempet saya videoin tuh Yang satunya Padahal Itu rusak bagian STR nya ya Bagian STR Nah kali ini Yang tv kedua ini Kena petir Rusaknya itu Macem-macem nih Pertama kita buka Kita nyalain Ngejepret Listrik langsung turun MCB langsung turun Setelah ditelusuri Bagian jalur-jalurnya Setelah ditelusuri Bagian jalur-jalurnya Benar Bagian rusaknya itu Di bagian Transistor ya Bagian transistor Saya coba cariin Transistor nya Kemarin Saya copot Gak tau kemana ini Transistor nya Udah Kebuang Atau kemana Gak tau Bagian transistor Driver Oh ini transistor Kerusakan bagian transistor D5038 Ini bagian driver Cuman kemarin Ini gak ada gantinya Saya ganti Dengan bersamanya Lupa lagi ya Bersamanya berapa itu Sudah saya pasangin ya Ini tepatnya disini Rusak Kena petir itu Rusaknya juga Di bagian ini juga Bagian Di bagian Fuse Fuse mati Fuse diganti Dicolokin ke listrik Listrik MCB langsung turun Saya telusuri Dari bagian Dari bagian Apa namanya Driver nya Dari bagian driver Bagian supply nya Power nya ini Ternyata rusak Ini shot nya Jadi ini diukur Tegang Ada bolak balik Kakinya ini ada Shot Nah kali ini Nah kali ini kerusakannya Setelah Dibenarin ini TV udah nyala Kerusakan kedua Kerusakan keduanya Itu adalah Gambar menyempit Gambar menyempit Gambar menyempit Biasanya bisa dibenerin Menggunakan service mode Kalau dari atas Yang nyempit atas bawah Biasanya Biasanya pakai service mode Bisa Cuman kemarin Saya service mode Tetap aja Sampai full Tidak berpengaruh Tidak berpengaruh Terus saya ganti Resistor nya Dengan yang baru Resistor 10 ohm Resistor 10 ohm Tetap aja Tidak berpengaruh Tidak tahu kenapa Setelah itu Saya Coba inisiatif Untuk nurunin Untuk nurunin Apa Resistor nya Resistor nya Saya turunin Itu menjadi Sekitar 0,85 Sampai 0,9 ohm Saya nyari Resistor nya Tidak ada Jadi saya jumper Kayak gini Nah ini Percobaannya Saya taruh di luar Contohnya Kalau taruh di MCB Nanti Bagian tembaganya Rusak Kayak gini Ini percobaan Ini percobaannya Di luar Saya pakai 0,5 Dan 0,33 Saya paralel Kayak gini Nah Setelah ketemu Kerusaka Apa Gambar ini Langsung nyala Langsung bisa nyala Langsung Lebarnya itu Naik ya Jadi normal lagi Nah Yang kerusakan Keduanya Yaitu Ini tadi Pelangi Biru Hijau Merah Biru Kayak gini Kemungkinan Besar Ini Yang rusak Bagian PTC Ada juga Yang kerusakan Di bagian Vertikal Atau Enggak Di Elko Elko nya Juga bisa Atau Enggak Di RGB Cuma Kalau Yang kayak gini Saya Curganya Di bagian PTC Nanti Saya Mau Coba Cek Atau Enggak Diganti Cadangan Dulu Ada Cadangan Ya PTC Baru Nanti Nanti Saya Cari Dulu PTC Kita Lanjut Ke Penggantian Kita Lanjut Ke Bagian Penggantian PTC Oke Kita Lanjut Ya Guys TV Kembali Normal Setelah Penggantian Gosing 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 Tadi Yang Cah Iya Gosing Dan Gambar Yang Kurang Tadi Gambar Yang Segini Kelihatan Separuh Sekarang Udah Normal Udah Full Lagi Tips Caranya Dengan Merubah Nilai Kapasitas Resistor Resistor Yang Semuanya Itu Sat 10 Ohm Saya Turunin Menjadi 0,89 0,89 0,89 Dengan Di Paralel Dua Resistor Yaitu Yang Ukuran 0,5 Dan 0,48 0,4 0,8 0,8 47 Atau 0,8 Gitu Tadi Jadi Semuanya 0,8 ini ya resistornya resistornya ini ini resistor tadinya 10 ohm saya ubah jadi 0,8 dengan parallel 2 resistor 2 watt 0,5 dan 0,48 0,48 oke begitu sekian dari saya bagi tips gambar mengecil diganti resistornya kalau sebenarnya bisa service mode cuma ini remote nya gak ada saya akalin aja menggunakan resistornya itu yang gosing tadi yang gambar pelangi ya gambar pelangi tadi itu saya nanti gosingnya gosingnya rusak di dalam ya gosingnya itu pecah nih kayak gini gosingnya pecah nih di dalamnya itu gak beraturan tadi jadi jadi 3 gak tau kenapa oke sekian tips dari saya kalau suka video saya like dan subscribe untuk berlangganan video saya selanjutnya ya video saya ada tip-tip dari TV ada juga hiburan hiburan liburan dan motovlog oke sekian dari saya terima kasih telah nonton selamat berjumpa lagi di video saya selanjutnya bye-bye bye